Gubernur Jambi membuka dan meresmikan rapat koordinasi daerah se-provinsi Jambi bidang pendataan awal registrasi sosial ekonomi dalam naungan Badan Pusat Statistik atau BPS Dengan tema Satu Data, Satu Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Mencatat untuk Membangun Negeri Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya berharap untuk BPS lebih meningkatkan kinerja dalam pendataan masyarakat Untuk ketetapan data tersebut, jangan sampai data keluarga ada yang keliru ataupun double Ini kan hari ini BPS Fungsi Jambi itu mengadakan acara registrasi sosial ekonomi Dimana agenda ini adalah mereka mendata ulang Mendata ulang ke rumah warga Mencacah ulang untuk melihat data-data terkini yang dimiliki oleh warga kita Nah, tujuannya agar Indonesia punya satu data yang real secara ekonomi Karena selama ini data kita sudah ada di TKS Tapi data ini setiap tahun diperbaiki Tapi sering muncul namanya itu saja Sementara status yang mereka dapatkan sudah berubah Artinya adalah kadangkala secara ekonomi dia sudah jadi orang yang sudah memiliki standar hidup yang baik Tapi dia masih terdata di, misalnya contoh lah, terdata di TKH masih terima misalnya gitu lah Nah, maka perlu data ini dimutahirkan lagi Dengan cara adalah sensus lagi ke bawah Agar ada registrasi yang terbaru dari penduduk Jambi tentunya Nah, kita berharap memang dengan data ini nanti kita punya satu data yang valid Yang terkini dan dimiliki oleh Komisi Jambi Dan itu nanti jadi bahan kita nanti Apakah itu tingkat levelnya Komisi dan juga nasional nantinya Sehingga nanti apapun nanti yang dikembangkan pemerintah pusat Data sudah ada di Komisi Jambi Begitu sehingga itu ya Reporter BTV, Rio melaporkan dari Jambi